Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di penghujung akhir tahun 2019 Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tutorial Cara men-setting DNS gratisan pada domain yang kita sudah register Seperti apa? Ikuti terus tayangan video ini Namun jangan lupa untuk subscribe dan like Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Dengan saya terus di Giri Purnama Channel Baiklah, mari kita mulai tutorialnya Jadi inilah kontrol panel dari pengelolaan domain saya Ya, sebagai customer ini Kita sudah masuk di dalam kontrol panel dari domain Kita ke bagian manage order Nah, ini adalah domain-domain yang saya miliki Sambil contoh, saya akan ke domain saya pertama, community plus Nah, ini adalah fitur-fitur dari pengelolaan domain Di sini bagian nameserver Saya mengarahkan ke DNS cloud.dns.net Ini adalah DNS gratisan ya Yang bisa kita pergunakan untuk pointing server kita Jadi kalau defaultnya biasanya DNSnya adalah DNS dari penyedia dari domainnya itu sendiri Tapi ini kita akan menggunakan DNS Dari DNS gratisan Namanya cloud.dns Ini kita arahkan dulu ke cloud.dns Terus kita buka cloud.dns-nya di sini ya Cloud.dns.net Ya, untuk URL-nya Jadi kita akan menggunakan fitur gratisnya ya Free DNS Free forever Dibatasi hanya dua domain Saja yang bisa kita kelola Menggunakan cloud.dns ini Kita akan login Menggunakan email yang sudah kita daftarkan Masuk Nah, di sini terlihat ada tiga domain Yang saya arahkan Oh, ini tiga malah ya Batasnya itu tiga, maaf Tidak dua, tiga di sini ya Tiga, tiga ini sudah habis nih Jata saya hanya tiga domain Jadi kalau masih ada jatanya Kalau misalnya kita ke add Di sini akan nanti Biasanya akan menolak ya Harus yang berbayar Tapi saya hanya Menggunakan fitur Yang gratisan Jadi kalau nanti ternyata gak bisa lagi Kita daftarkan Saya membuat akun baru Saya membuat akun baru ya Ini adalah domain zone yang sudah saya daftarkan Nah, ini adalah DNS server yang nanti kita arahkan di domain kita Ya, seperti ini Saya ns.101.cloud.dns.net Dan ns.102.cloud.dns.net Inilah yang nanti kita copy Dan kita setting ke dalam Control panel dari register domain Ya, dimasukkan ke sini Nah, selanjutnya Dari aplikasi cloud.dns ini Kita sebenarnya ketika ingin menambahkan domain Tinggal di DNS zone ini Kita add saja Ya, kita klik master zone Terus di sini kita centang-centang Masukkan nama domainnya Ya Nanti akan tampil seperti ini Lalu kita akan Kelola dengan cara Ya, kita setting Kita klik nama domainnya Nah, di sini adalah Beberapa pilihan fitur dari pengelolaan DNS itu sendiri Ya, ini yang sudah terdaftar Saya mengarahkan domain communityplus.com Ke alamat IP 103.236 Ya, dan seterusnya Ini adalah IP dari server Dimana saya meletakkan halaman website Ya Nah, untuk ns ini adalah Dimana domain ini terdaftar DNSnya Nah, dalam hal ini saya mendaftarkannya di ns101.clouddns.net Terus, ini primary-nya Sekundary-nya di ns102.clouddns.net Ini yang kita lihat di halaman depan ya Dari dashboard Yang ini ya Kembali lagi Saya akan jelaskan Nah, ini Ini adalah Pointing ke alamat IP Ya, jadi kalau kita punya Server Beralamat IP di Di sini Maka kita arahkan Bahwa domain ini Kita pointing ke alamat 103 Di sini banyak pilihan ya Bahkan ada WebDirect Ya, kita tinggal tambahkan saja Ketika nanti ada yang membuka Alamat domain Anda Maka akan didirect ke web Ke alamat web yang sudah kita daftarkan Ya, jeleknya ya nanti Domainnya yang di sana adalah domain Directnya Ya, bukan dari asal domainnya Terus di sini Ini A tadi alamat ya Kalau A344 ini untuk Bila server kita IP versi 6 Ya, kita bisa tambahkan di fitur AA ini ya A4 kali ya Nah, untuk MX ini adalah Untuk Mengarahkan ke Mail server Ya, jika domain kita itu Memiliki Mail server Maka kita arahkan Menggunakan fitur MX ini Ya Nah, krokit Nickel name ini adalah Alias Ya, sebagai contoh Seperti Www Community plus A ini Sebenarnya bisa kita buat Alias Ya, ke Community plus Dot com Ini saya coba Akan delete Kita buat Jadi alias Ini Kita ambil Add Tambahkan Www Kita pointing Ke community Ya Community Plus Dot com Ya, jadi Domain ini Kita pointing Ke Community plus Dot com Kalau kita lihat Community plus Dot com Itu adalah IP nya 10 2036 160 30 Ya, jadi setara Jadi www Community plus Dot com Ini Alamatnya Sama dengan Alamat Community plus Dot com Yang di Atasnya Jadi kita Tidak perlu lagi Pointing Ke alamat Adresnya Ya, meskipun Itu pun Bisa Ya, ini Untuk Chronicle name Ini Untuk Alamat Ya, terus Untuk NS Sendiri Ini Bila kita Memiliki Domain Apa Server Yang sudah Alamat Server Yang sudah Didaftarkan Di DNS Lain Domainnya Maka kita Juga bisa Pointing Ke DNS Yang telah Didaftarkan Di web server Itu Itu Sendiri Ya Jadi nanti Ketika ada Yang Merequest Community plus Dot com In NS Server DNS Yang lain Maka Nanti Akan Diteruskan Ke DNS Yang Kita Pointing Ya Jadi nanti Kita gak perlu Menambahkan Yang Adres Ini Dan Yang Chronicle Name Ini Karena Nanti Yang akan Menjawab Adalah DNS Yang kita Pointing Nah Ini Saja Yang biasanya Digunakan Untuk Mengarahkan DNS Kita Ke server Dari web Servernya Sampai Disini Setting DNS Selesai Namun Kita harus Sesuaikan Juga Ke Setting Servernya Ya Contoh Saya akan Menambahkan Subdomain Giri Ya Dot Community Plus Dot Caranya Saya akan Menggunakan Chronicle Name Karena Saya akan Mengarahkan Ke server Yang sama Dengan Community Plus Saya Tambahkan Lagi Kiri Point To Community Plus Dot Com Ya Seperti Ini Sudah Biasa Daftarkan Ini Butuh Refresh Sekitar Satu Jam Untuk DNS Yang Baru Ini Jadi DNS Juga Perlu Melakukan Refresh Agar Informasi Yang Sudah Kita Daftarkan Tersebar Keseluruh Dunia Ya Ke Server DNS Yang Ada Di Seluruh Dunia Karena Cloud DNS Ini Posisinya Ada Di Luar Negeri Biasanya Tidak Butuh Waktunya Lama Untuk Melakukan Refresh Coba Kita Cobakan Saya Sudah Mengarahkan Giri Community Plus Dotcom Ke Community Plus Dotcom Ya Atau Kalau Kita Dilihat Di O Ke Arah IP Ini Ya 103 236 160 30 Kita Coba Buka Giri Dot Community Plus Dotcom Nah Ternyata Sudah Up Namun Karena Saya Belum Membuat Virtual Host Di server Tujuan Maka Yang Akan Ditampilkan Adalah Default Tampilan Dari Web Server Server Tujuan Ya Apache To Test Page Centos Nah Selanjutnya Agar Saya Bisa Mengarahkan Giri Ini Ke Directory Khususus Dari Subdomain Giri Community Plus Ini Yang Saya Butuhkan Mengetting Di Konfigurasi Apache Apache Ya Karena Webserver Saya Menggunakan Apache Di Server Tujuan Ini Saya Sudah Masuk Kedalam Shell Saya Tinggal Saya Create Dulu Directory Di Disini Saya Sudah Punya Directory Giri Ya Ada Directory Giri Ini Ya Directory Giri Saya Masuk Directory Giri Kita Lihat Isinya Isinya Banyak Ya Saya Coba Buat Directory www Giri Saya Masuk W Giri Saya Buat Alaman Index Default Nanti Yang Ditampilkan Ini Halaman Web Giri Dot Community Plus Dot Kom Biar Agak Ketengah Ini Kita Baru Membuat Halaman Saja Terus Kita Butuh Mengkonfigurasi Virtual Host Saya Ambil Kopi Dari Yang Atas Kita Ganti Disini Om Nya Giri 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 Dot Community Plus Dot Kom Ya Circle Aliasnya Kita Tidak Perlu Sudah Kita Save Kita Restart Tidak Oke Nah Ini Tadi Halamannya Default Ini Coba Kita Refresh F5 Sudah Jadi Ya Jadi Giri Dot Community Plus Dot Kom Sekarang Sudah Mengarah Ke Halaman Direktorinya Ini Biar Kepeatan Besar Ya Saya Coba Beri Header Satu Refresh Lagi Ini Alaman Web Kiri Community Plus Dot Kom Demikian Mudah Ya Nah Pada Praktiknya Nanti Mungkin Anda Tidak Perlu Setting Dari Cell Tapi Langsung Melalui Control Panel Karena Saya Ini Adalah Server Sendiri Saya Tidak Punya Control Panel Maka Saya Menyetingnya Langsung Dari Cell Ya Jadi Konsepnya Adalah Di Control Panel Biasanya Menggunakan C Panel Atau Lainnya Kita Tinggal Ke Bagian Setting Virtual Host Di Apache Ya Ataupun Engine Act Nah Itu Kita Tinggal Arahkan Domain Yang Kita Daftarkan Di DNS Ke Directory Dari Tempat Kita Meletakkan Halaman HTML Ataupun Script PHP Intinya Seperti Itu Ya Sehingga Ketika Ada Pointing DNS Mengarah Ke Server Anda Dia Akan Diarahkan Ke Halaman Web Ya Jadi Konsep Sederhananya Seperti Itu Terima Kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Tutorial Yang Sederhana Ini Dapat Menjadi Referensi Buat Anda Yang Ingin Melakukan Setting DNS Sendiri Menggunakan Fitur-fitur Yang Ada Dari DNS Gratisan Cloud DNS Dot Net Sampai Berjumpa Di lain Kesempatan Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang saya Wabilahi Topik Wolidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Wabarakatuh